Prediksi Tokyo Verde vs Omiya Ardija Ada Prata Marahan di squad Prata Marahan akhirnya mampu mencatatkan debut Di Tokyo Verde setelah melakukan 21 laga tanpa menit bermain Dalam laga debutnya kalah Tokyo Verde menghadapi Tochi GSC Prata Marahan mencatatkan 45 menit bermain Prata Marahan juga mencatatkan 1 umpan kunci untuk peluang Tokyo Verde Uniknya, Prata Marahan dimainkan dalam posisi yang bukan posisi utamanya Pelatih Tokyo Verde Horishi Jovoku Memainkan Prata Marahan sebagai pemain sayap dan beroperasi lebih banyak di sisi kanan Hiroshi Jovoku menilai Prata Marahan memang belum terbiasa dengan posisi barunya Dia awalnya seorang back sayap Jadi saya pikir dia sedikit kesulitan saat bermain sebagai winger Kata Hiroshi Menurut Hiroshi, mulai bermain dengan baik di 10 menit jelang akhir babak pertama Saya pikir dia mulai terbiasa saat 10 menit akhir Terpenting, lini pertahanan tidak rapuh saat dia berada di sana Sementara itu, Tokyo Verde akan menghadapi Omiya Ardija dalam manjutan J2 Leeds musim 2022 Tokyo Verde akan bertandang ke markas Omiya Ardija di Next 5 Stadium pada minggu 10 Mei 2022 Tengah pekan lalu, Tokyo Verde sukses menundukkan Tochigi di Next Stadium dengan skor 1-0 Di sisi lain, Omiya Ardija harus mengakui keunggulan tuan rumah Fagaino Okayama dengan skor 4-2 Saat ini, Tokyo Verde berada di posisi ke-9 kelas main sementara J2 Leeds dengan 35 poin dari 25 lagak Omiya Ardija berada di posisi ke-21 atau satu trip di atas tim juru kunci J2 Leeds FC Ryukyu